Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sadina muhammadin wa ala ala sadina muhammad hasbunallah wa ni'mal fakil ni'mal ma'ala wa ni'mal nasir wa la fa'ulah wa la quwata illa billahi lalil al-zim Saudara-saudaraku dimanapun kita berada pada pembahasan kali ini kajian eksklusif dari kami insyaallah bermanfaat untuk kita semua ya ini kita akan membahas tentang surga dan neraka mu yang mana kita ketahui bahwasannya umat islam patut meyakini adanya surga dan neraka itu tanda-tandanya orang-orang yang beriman nah di dunia ini, di dalam kehidupan di dunia ini, kita juga akan merasakan atau telah merasakan yang namanya surga dan neraka mu artinya surga itu ditandai oleh apabila seseorang hatinya ini memiliki hati yang kalau pun salim hati yang selamat hati yang penuh dengan kebaikan dengan kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Allah dengan hati yang taat patuh kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala untuk beramal soleh untuk kamar ma'ruf na'i mungkar untuk taat kepada suaminya untuk taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya itulah surga di dunia ini lalu sebaliknya apabila neraka itu adalah tempat atau pintu masuk di dunia ini dirasakan di dalam hati oleh orang-orang yang wasik oleh orang-orang yang musik orang-orang yang kubur orang-orang yang ingkar nikmat ingkar kubur iman itu dia hidupnya di dunia ini seperti merasakan di dalam neraka bayangkan saja hidupnya pasti mengalami yang namanya pusing yang namanya harwat yang namanya galau yang namanya berantakan yang namanya hidupnya pokoknya sangat susah sangat menderita sangat kesakitan itu semua disebabkan oleh dirinya sendiri ya ini yang disebabkan oleh dua hal yang faktor utama daripada hatinya yang tidak mau condong kepada Allah tidak mau ingat Allah tidak mau ibadah kepada Allah dan lisannya yang berbuat buruk berkata-kata buruk mengucapkan kata-kata yang jelek yang buruk-buruk menghina mencacimaki pertahaman fitnah dan juga itu disebabkan oleh berbuatannya atau menurut ya wanapsu di dunia wanapsu sahwatnya di dunia hal tersebutlah yang membuat orang disebut mengalami neraka di dunianya terima kasih